Wah, pesanan favoritmu baru aja dateng tuh. Di mejamu sudah terhidang burger lembut berlapis topping lezat. Kamu langsung antusias mengambil burgermu dan bersiap melahapnya. Tapi semua saus, selada, dan tomat kesukaanmu malah nyecer ke piring. Sausnya juga mengotori tanganmu sampai netes ke lengan. Selain tanganmu jadi belepotan, burgermu malah jatuh ke piring. Dan kamu belum sempat menggigitnya sama sekali. Temenmu yang dari tadi menikmati pasta, langsung menatapmu. Aduh, gimana nih? Tisu di situ juga pasti gak akan cukup buat ngeberesin burgermu. Dan ternyata, caramu makan burger selama ini masih salah. Tapi gak masalah kok. Menurut ilmu burger, kamu bisa menggunakan cara lain yang lebih efektif. Solusi yang paling banyak disepakati oleh profesor yaitu kamu perlu memakannya secara terbalik. Iya, beneran. Sebaiknya, balik burgermu dulu sebelum kamu melahapnya. Tapi kenapa harus gitu ya? Burger belahan atas merupakan bagian mahkota. Jadi, ukurannya lebih tebal. Dan karena lebih tebal, bagian ini lebih menyerap cita rasa peti sapi atau minyak di dalam isian. Dengan bentuk begini, burger bisa lebih kokoh untuk naruh bahan yang mudah jatuh. Jadi bentuknya mirip kayak mangkok bertabur biji wijen yang super nikmat dan empuk. Cara ini juga bisa bikin bagian bawah roti gak terlalu basah atau nyecer. Lagian, siapa juga yang akan berselera dengan roti yang udah belepotan kan? Sebagai aturan umum, pegang burger dengan kedua tangan dan jangan taruh di wadah lagi setelah kamu menggigitnya. Dengan begini, susunan burger gak akan gampang rusak. Peti di dalamnya juga tetap lezat meski kamu menggigitnya dari sembarang sisi. Kalau mau makan dengan satu tangan, kenapa gak pesen pasta aja? Tapi juaranya tetap burger sih, ya gak? Nah, kalau kamu suka makan burger sambil ngemil kentang goreng, pasti kamu akan kesulitan. Tapi sebetulnya gampang aja kok. Temenmu yang terbiasa makan rapi mungkin akan keheranan dengan cara makan burgermu yang kebalik. Karena kelihatannya memang aneh. Tapi penikmat burger sejati pasti akan bilang, rasa makanan terlezat memang seharusnya kelihatan aneh saat mereka nikmati. Cara makan burger seperti ini juga bikin lidahmu nempel ke isian terlebih dulu sebelum mencapai peti. Sehingga rasanya akan jauh lebih enak. Nah, kalau kamu suka makan kentang goreng sambil melahap burger, sebaiknya taruh kentangnya di lapisan atas. Agar makanan ini bisa kamu rasain terlebih dulu. Lihat tuh, temenmu mulai gak suka karena kamu kebanyakan ngelanggar aturan makan. Tapi bolos aja lah. Bayangin burger pesananmu baru aja dateng. Apa yang akan kamu lakukan agar gigitan burgermu terasa paling nikmat? Sebagian orang akan langsung ngebalik posisinya setelah burgernya tersaji, supaya lapisan bawahnya gak terlalu basah. Tapi ada juga cara khususnya, yaitu dengan mengangkat burger dan membiarkannya menghadap ke atas sebelum digigit. Jadi, burgernya dimakan dulu sebelum lanjut ke kentang goreng. Nah, sebaiknya taruh jempol di atas mahkota burger dan balik posisinya saat kamu gigit. Genggamanmu akan lebih kuat dan burgernya gak akan nyacer. Sama seperti klip kertas yang bisa menjepit file dalam satu map supaya kertasnya gak berjatuhan. Genggamanmu juga mencegah toppingnya berceceran dari dalam roti. Jadi, sebaiknya burgernya langsung dibalik atau perlu diangkat dulu baru dibalik ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan, kamu bisa bebas memakannya dengan cara yang kamu mau. Tapi menurut data ilmiah, cara terbaiknya yaitu dengan teknik serupa. Pakai dulu just labmu ya. Kita akan nyari tahu serba-serbi burger secara ilmiah. Pada tahun 2014 lalu, tiga peneliti di bidang mekanika fluida, teknik, dan kedokteran gigi asal Jepang mengadakan penelitian tentang cara terbaik makan burger selama 4 bulan. Dan dalam rentang waktu tersebut, mereka benar-benar serius nyari tahu cara yang paling efektif untuk menikmati burger. Lalu, dalam temuannya, mereka menyertakan gambar burger tiga dimensi yang dikonsumsi dalam berbagai cara. Mereka menyimpulkan, cara terbaiknya yaitu dengan dua tangan, jempol, dan kelingking di bagian bawah burger. Sedangkan ketiga jari lainnya nempel di mahkota. Posisi tangan seperti ini juga paling efektif saat burgernya kebalik, karena cuma jempol dan kelingking yang nempel di bagian mahkota. Kelihatan cukup mudah, kan? Para peneliti burger ini juga nyimpulin, separuh isi burger akan hilang kalau rotinya terlalu kita pencet. Sama seperti mau ngeletusin balon. Genggaman yang terlalu kuat, malah akan bikin isian burger bercecaran keluar. Tapi ahli lain juga nyaranin untuk mencet burgernya saat masih dipiring, sehingga bisa memperkuat strukturnya dan bikin isiannya tetap nempel pada roti. Cara ini memang efektif digunakan untuk menikmati menara burger, yang biasanya disajikan dengan tusukan di bagian tengah, supaya susunannya nggak ambruk atau miring seperti menara pisah. Nah, kamu bisa naruh tusukan pada burger selama beberapa gigitan pertama, sampai genggamanmu semakin kuat. Tapi jangan pencet keras-keras ya, nanti burgermu malah jadi gepeng kayak pancake. Pelan-pelan aja makannya dan nikmati tiap gigitannya. Setelah berhasil megang burgermu, gigit kecil-kecil aja dan makan bagian luarnya dulu. Jangan langsung gigit tengahnya ya. Makan burger dengan gigitan besar memang lebih mantep, apalagi kalau perut kita mulai keroncongan. Tapi gigitan kecil bisa bikin burgermu tetap bersih dan mempermudah kontrol tanganmu. Mau gimana pun cara makannya, isian burger akan terus bergeser. Jadi, kalau kamu menggigit sisi luarnya, isian burger akan tetap tersebar rata di bagian tengah. Kamu juga bisa memotongnya menjadi dua. Tapi banyak orang memperdebatkan cara ini sebagai etika makan yang kurang pantas. Setengah burger memang lebih gampang dipegang dan digigit daripada buletan penuh. Tapi ada yang bilang, cara ini bikin pengalaman makan burger mereka jadi kurang otentik. Lagipula, bentuk bulet sempurna akan lebih kelihatan menarik daripada cuma separuhnya, kan? Bagi sebagian orang, menikmati burger dengan alat makan sangat gak pantas. Terserah kamu aja, mau motong burgernya silahkan. Nggak juga, nggak apa-apa. Mau kamu makan dalam posisi terbalik juga boleh aja. Saat burgermu mau habis, pasti masih ada saus dan isiannya yang nyacar di piring, kan? Supaya nggak ngubazir. Ambil potongan burgermu, lalu olesin pada remahan dan saus yang ada di piring sampai bersih. Jadi, sekali lagi, kamu udah pesen burger lezat dengan topping dan saus kesukaanmu. Jempolmu udah nempel di mahakota burger buat ngebalik burgernya. Cara makanmu memang bisa kelihatan aneh bagi teman makanmu. Tapi dengan gigitan kecil dan terkontrol, tanganmu akan tetap bersih. Dan makananmu nggak terlalu nyacar kemana-mana. Wah, temenmu kayaknya baru mesen burger juga tuh. Ini cuma saran aja ya. Jadi, kamu boleh-boleh aja kok kalau makan burger dengan cara biasa yang berantakan. Toh, rasanya akan tetap nikmat, meski dilahap dengan berbagai cara. Tapi kalau kamu balik burgernya, bisa-bisa kamu malah kaget saat ngerasain burger paling lezat yang pernah ada. Ya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton